Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kembali lagi kita berjumpa di dalam sarapan sapaan pengharapan di dalam masa puasa Tema perenungan kita pada pagi hari ini kasihnya tidak menyepelekan siapapun Sebelum kita lebih lanjut untuk merenungkan firman Tuhan kita mohon pimpinan di dalam doa Mari kita berdoa Selamat pagi Bapak kami mengucap syukur atas segala penyertaanmu atas segala kasih karunamu di dalam setiap kehidupan kita Bapak kami mau merenungkan firmanmu pagi ini bukakan hati kami Engkau perlengkapi kami dengan hikmatmu Tuhan Supaya kami memahami apa yang menjadi firmanmu Dan kami bisa melakukan apa yang engkau perintahkan di dalam kehidupan kamu Ini kami, kami mau nyerahkan hati kami Tuhan Hanya di dalam namamu kami berdoa Amin Ya Bapak Ibu, bacaan Alkitab kita diambil dari Lukas 24 ayat yang kelima sampai yang ke dua belas Mari kita baca bersama Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini Ia telah bangkit Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu Ketika ia masih di Galilea Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu Dan setelah mereka kembali dari kubur Mereka menceritakan semuanya itu kepada ke sebelas murid dan kepada semua saudara yang lain Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Johana dan Maria Ibu Jakobus Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu Sesungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu Ketika ia menjenguk ke dalam Ia melihat hanya kain kapan saja Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya Apa yang kiranya telah terjadi Terpujilah nama Tuhan Ya Bapak Ibu kita melihat Perjumpaan Maria dari Magdala Johana dan Maria Ibu Jakobus Dengan dua sosok di dekat kubur Yesus Mendatangkan berita sukacita Kesedihan yang tadinya menguasai mereka Bertransformasi menjadi kesukacitaan yang tidak tertahankan Mereka segera menemui murid-murid Yesus Dan mewartakan berita tersebut Namun apa yang terjadi Perkataan mereka dan perempuan-perempuan lain Tidak dipercaya oleh para murid Bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong Seperti yang ada tertulis di dalam ayat yang ke-11 Di zaman itu memang perempuan dilihat sangat rendah Tidak punya porsi dalam kehidupan keagamaan Tidak bisa masuk ke ruang-ruang tertentu di baik Allah Bahkan tidak bisa mengikuti ibadah di sinagogi Kalaupun bisa akan ada sekat yang dibuat Yang memisahkan perempuan dari bagian sinagogi lainnya Pandangan-pandangan seperti ini cukup kuat Mempengaruhi pemikiran para murid Walaupun berita itu sejalan Dengan apa yang diucapkan Yesus sebelumnya Ia menerima penderitaan salib Mereka mengabaikan pengerkataan itu Hanya Petrus yang mempertimbangkan berita yang ia dengar Dan lalu kemudian ia pergi ke kubur Untuk mengecek kebenarannya Inji Lukas memang punya tekanan khusus Pada pembelaan hak-hak kelompok yang diskriminasi Di dalam Alkitab Salah satunya pada kelompok perempuan Ketidakpercayaan para murid Serta anggapan mereka Bahwa perkataan tersebut seakan-akan omong kosong Merupakan cara Lukas Untuk menunjukkan konteks kehidupan perempuan di masa itu Yaitu tersingkir Tidak diperhitungkan Dan bahkan tidak dipercaya Namun ironisnya Mereka lah yang pertama-tama menerima kabar kebangkitan Mereka lah yang mendapatkan perintah Dari dua sosok yang ada di dekat kubur Yesus Untuk mewartakan berita kemenangan Yesus akan kematian Allah memakai mereka Mereka yang bahkan tidak diperhitungkan dan tidak dipercaya Mereka dipilih untuk mewartakan berita kebangkitan Dan mewartakan berita kebangkitan Dan menyalakan pengharapan pada diri para murid Yang kecewa melihat Seakan-akan jagoannya mati Apa yang diceritakan pada teks ini Sejalan dengan apa yang dikaryakan Allah saat kelahiran Yesus Para gembala Kelompok yang juga dianggap remeh secara serta sosial Serata sosial Juga dipakai Allah untuk mewartakan berita Kelahiran sang Mesias Kehadiran Yesus yang membebaskan manusia Dari belenggu Dosa adalah kehadiran yang membebaskan Caranya menghadirkan dirinya pun Dengan memberdayakan orang-orang yang mengalami tekanan sosial Ia bukan hanya mengajarkan Tetapi benar-benar menyatakan cinta kasih yang membebaskan dan menghidupkan pengharapan Allah memperlihatkan bahwa semua orang dari golongan apapun Pantas untuk menyatakan berita yang menghidupkan pengharapan bagi orang lain Yesus Kristus adalah dasar kebangkitan setiap orang yang disepelekan Diabaikan Dan mungkin tidak diperhitungkan Yesus Kristus adalah teladan kita dalam memperjuangkan kesetaraan hak Untuk memperoleh kehidupan yang penuh kasih Kiranya kebangkitan Kristus yang sebentar lagi kita akan rayakan Juga mendorong kita untuk meneladani dia dengan tidak menyepelekan siapapun Dari golongan apapun untuk bisa berdaya dan berkarya bagi sekitarnya Amin Mari kita tutup dalam doa Bapak terima kasih telah mengajarkan kami untuk perenungan firmanmu Tuhan pada pagi hari ini Kami berdoa Tuhan, kami teringat Masih banyak Orang-orang yang disepelekan Orang-orang yang diabaikan Orang-orang yang tidak diperhitungkan Atau bahkan kita Tuhan Yang Tidak dilihat Keberadaan kita Atau apapun yang kita lakukan Tidak diperhitungkan Tuhan kami mau Serahkan Kehidupan kami Tuhan Kehidupan orang-orang yang tidak Dilihat dan diabaikan Engkau mengajarkan pada hari ini Untuk kami tidak memandang strata sosial Engkau yang memilih kami Tuhan Untuk memberitakan dan mewartakan kasih karuniamu Engkau pakai kami Tuhan Di setiap langkah kehidupan kita Di setiap kita berada Tuhan Untuk mewartakan cinta kasih Dan kita Serupa dengan Engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau telah Memberikan hikmat Tuhan Untuk kami memahami Perenungan firman Tuhan Apa yang Kami renungkan Supaya bisa kami lakukan Di dalam kehidupan kami sehari-hari Ini kami Tuhan Kami mau menyerahkan kehidupan kami Kami mau menyerahkan segala aktivitas kami Kedalam tangan kuasamu Engkau yang menyertai setiap langkah kehidupan kami Di dalam namamu Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi Bapak Ibu Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!